Menjawab beberapa kekeliruan, penilaian tentang Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim yang disampaikan misalkan oleh Dr. Arazi, kemudian oleh yang lain, maka perlu kami luruskan bahwa kami yakin ustad-ustad tersebut yang banyak membahas tentang sosok al-mahdi dan hari zaman sama sekali tidak menguasai apa isi mimpinya Syed Muhammad Qasim. Inilah sebetulnya penyesalan kami kepada beliau-beliau ini. Beliau ini orang-orang pintar, orang-orang lulusan-lulusan sarjana Islam, bahkan ada yang sampai doktor. Tapi ketika saya pernah bertemu dengan beberapa orang ustad akhir zaman ini, kami kaget ternyata beliau sama sekali belum membaca mimpi-mimpinya. Bahkan akhirnya kami yang menyampaikan isi-isi mimpinya. Walau walam apakah dibaca atau tidak, kami ragu dibaca karena apa beliau sudah merasa memiliki kemampuan lebih dari kami. Beliau tentu tidak melirik Syed Muhammad Qasim. Karena memang Syed Muhammad Qasim bukan siapa-siapa. Maka dari berbagai ceramah yang terus berlanjut setelah kami ketemu, maka kelihatan sekali memang apa yang kami sampaikan tentang kumpulan mimpinya belum dibaca oleh beliau-beliau ini. Contoh katakanlah, Dr. Araji pernah mengatakan bahwa mimpi Syed Muhammad Qasim itu lebih dari seribu ketemu Allah SWT. Atau Allah hadir dalam mimpinya lebih dari seribu kali. Padahal sesungguhnya itu keliru. Dan sebagian-sebagiannya. Jadi intinya kelihatan mereka-mereka ini menilai Syed Muhammad Qasim tapi tanpa ada pernah membaca apalagi Tabayun. Bahkan ketika kami ada di Pakistan, kami mengundang hampir seluruh ustad-ustad yang ada untuk meeting Zoom untuk Tabayun. Tapi ustad-ustad akhir zaman ini sama sekali tidak ada satupun. yang uniknya justru Kiai dan ustad-ustad yang lain yang bukan pemerhati akhir zaman yang justru mengikuti. Dan Alhamdulillah rata-rata setelah Tabayun banyak sekali beliau-beliau tokoh-tokoh agama yang relatif cukup dikenal oleh masyarakat. Alhamdulillah sudah mulai percaya dengan Syed Muhammad Qasim. Walaupun tidak banyak. Alhamdulillah. Nah saya kira itulah kelemahan mereka ini. Kami selalu mengikuti ceramah-ceramah mereka. Kami mengikuti ceramah-ceramah mereka. Karena kami juga ingin ada satu perbandingan. Tetapi sebaliknya. Mereka-mereka ustad-ustad akhir zaman sama sekali tidak pernah melirik isi mimpinya Syed Muhammad Qasim. Padahal sudah ada beberapa ustad yang kita serahkan buku kumpulan mimpi. Tetapi sama sekali kelihatannya dari pembahasan-pembahasan mereka, mereka tidak mengetahui mimpinya. Karena dalam penyebutan-penyebutan saya sudah keliru. Ya contohlah mengaku Imam Mahdi. Padahal tidak ada yang pernyataan Syed Muhammad Qasim mengaku. Bahkan ketika saya ke Pakistan, Tabayun, beliau sama sekali tidak pernah mengatakan saya mengakui sebagai Imam Mahdi. Tidak. Namun umatnya, umat Islam yang mengatakan saya adalah calon Imam Mahdi. Dan beliau tidak mau. Beliau sama sekali tidak berharap, tidak mau. Bahkan beliau ingin meninggalkan ini semua. Tapi karena Allah dan Nabi Muhammad SAW selalu hadir dalam mimpinya. Sehingga beliau terdorong untuk terus menyebarkan mimpi. Terima kasih telah menonton!